Dalam video kali ini kembali saya akan update klaster Kaliandra tipe deluxe kotak Fodomorotenjo. Nah kalau cukup waktu nanti saya akan pantau juga klaster yang lain seperti Kenanga, Kana, dan Kalamenta. Namun sebelumnya saya akan menunjukkan trek aman dan sehat. Minim polusi udara yang saya lewati dengan naik sepeda menempuh jarak kurang lebih 15 km PP dari tempat tinggal saya menuju tipe deluxe kotak Fodomorotenjo. Sekali mendayung, dua tiga pulau terlempawi. Beri bahasa lama ya. Demikian juga saya untuk menjaga tubuh tetap sehat. Mencegah penyakit Alzheimer. Harus menjaga fisik tetap aktif. Ya sekaligus ya membuat konten Youtube agar tetap menstimulasi pikiran saya dengan cara mengasah otak. Membaca atau sharing dengan para penonton channel Ferry Mandro. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Khususnya para pemesan di klaster Kaliandra. Dan secara umum yang sudah memesan di tipe deluxe kota Fodomorotenjo. Apa kabar Mbak Nita Beni? Kalian Raya 3 nomor 52. Nanti kita lihat rumahnya ya Mbak ya. Kemarin katanya di update sebelumnya belum kelihatan rumahnya. Ada juga Siskalana ya. Mohon maaf kalau salah namanya. Bataringannya kenapa tipis katanya. Nanti kita lihat apakah benar tipis atau standar. Sebenarnya nggak tipis itu Mbak. Itu tebalnya kalau Hebel itu kan tebalnya ada yang 8 ada yang 10. Nah yang digunakan di Kodomorotenjo yang tebal 10. Mas Eko Agus. Thanks supportnya ya Mas. Salam sukses juga. Eh Pak Siburian. Kaliandra Raya Timur 3. Ya nggak ada Kaliandra Raya Timur 3 itu. Yang nggak ada adalah Kaliandra Timur 3. Mungkin salah ya toh. Arifin Carlo. Terima kasih atas dukungannya Mas. Ya ada-ada channel Kaliandra Utara 06. Terima kasih Pak katanya. Nah sekarang kita sudah berada di Jalan Raya Cilako yang menghubungkan Grand Tenjo Residen dengan Podomorotenjo. Di sebelah kanan kita ini adalah Pesantren Madinatur Rahma. Nah jam saya sekarang jam 7. Kita mau lihat ya berapa waktu yang dibutuhkan untuk menuju Podomorotenjo. Ini sekarang sudah berada di Jalan Raya dari Parung Panjang menuju Kota Podomorotenjo. Di depan ini ada sekolahan, ada SMA, ada yayasan juga, ada SMP. Mulai dari SD sepertinya ya. Ini lokasi ini sangat dekat. Ya paling juga 3 menit dari Kota Podomorotenjo. Ini bisa menjadi alternatif pendidikan buat Anda yang nanti ingin menyekolahkan putra-putri Anda. Ya ini adalah SMA Negeri. Kita sudah sampai di Cluster Deluxe Podomorotenjo. Jadi dari Madinatur Rahma itu sampai Podomorotenjo itu cuma 5 menit ya. Ini ruko kayu manis bisnis sukar. Kita langsung masuk ke Cluster Kaliandra. Revisia Riva Kaliandra Selatan 1. Mudah-mudahan nanti bisa kita ini. Cuma kita ini kejar-kejaran dengan waktu. Karena saya hanya cuma punya waktu 1 jam saja ya. Karena kan selain olahraga pagi kan tentu saya harus melaksanakan aktivitas yang lain. Ya jadi saya hanya menyediakan waktu saya untuk konten pagi-pagi ini ya 1 jam. Jadi kalau sampai dari sini jam 7 sampai jam 8 lah kira-kira ya. Dan lagi pula kalau kelamaan, kalau kesiangan juga nanti gambarnya itu nggak bagus. Nanti kena cahaya. Apalagi sudah melawan matahari. Kita masuk langsung ke Kaliandra Raya 3. Inilah Kaliandra Raya 3 nomor 26 ya. Kaliandra Raya 3 nomor 27. Kaliandra Raya 3 nomor 28. Ya ini nih Kaliandra Raya 3 nomor 28. Yang ada apa namanya terpal itu. Di sebelahnya Kaliandra Raya 3 nomor 29. Kaliandra Raya 3 nomor 30. Langsung ke Kaliandra Raya 3 nomor 32. Kaliandra Raya 3 nomor 33. Kaliandra Raya 3 nomor 35. Kaliandra Raya 3 nomor 36. Jadi nomornya berurutan kecuali angka 4 nggak ada. Ini nomor 37. Ini Kaliandra Raya 3 nomor 39. Kaliandra Raya 3 nomor 51. Inilah Mbak Nita Beni. Kaliandra Raya 3 nomor 52. Ya seperti ini progresnya ya Mbak. Cuma hari ini sudah jam 8. Ambil jam 8 belum ada yang siap-siap sepertinya. Mas Eko bertanya kok pakai strofom. Memang itu dibenarkan ya. Itu tujuannya adalah untuk mengurangi berat jenis beton ya. Tapi kalau penggunaannya terlalu banyak itu yang jadi masalah. Jadi syaratnya itu ada. Maksimum ada 5 persen, 10 persen. Tapi saya tidak mau bahas itu ya. Karena itu nanti menyingkung pihak yang lain. Selanjutnya ini Kaliandra Utara. Kaliandra Utara 10. Ini adalah nomor 36 sampai nomor 2 yang sebelah kiri ini. Atau sebelah kanan arah masuk. Kalau yang sebelah kanan kita ini. Ya itu adalah nanti nomor ganjil. Ini di belakangnya Kaliandra Utara 10 adalah Kaliandra Utara 9. Sebelah kiri ini adalah nomor 1 sampai 27. Sebelah kanan ini Kaliandra Utara 9. Dari ujung sana 50 ke sini. Nomor 2. Kaliandra Raya 3. Sebelah kiri kita ini adalah dari ujung ke sana. Ya nomor 25. Dari awal masuk ini nomor 1. Atau kalau dibalik. Kaliandra Raya 3 ini adalah dari nomor 1 sampai 25. Seperti ini progresnya. Kaliandra Utara 8. Sebelah kiri ini nomor 1 sampai 23. Sudah ada beplang. Sebelah kanan ini belum digarap. Ya. Kaliandra Utara 8. Nomor 50 sampai nomor 2. également menonton buto. Ini adalah Kaliandra Selatan 3 dari ujung nomor 56 ke arah awal masuk nomor 2 Kenapa saya tidak ambil dari sana? Karena menghadap matahari Nah, sebelah kanan saya ini adalah dari ujung, dari awal masuk nomor 1 sampai 33 Nah, ini masih di Kaliandra Selatan 3 ya, nomor ganjilnya Nomor ganjilnya ini cuma nomor berapa ini? Saya tidak hitung Dari awal masuk sana nomor 1, sebelah kiri Ini adalah di depan kita ini Kaliandra Selatan 3, mulai dari nomor 1, nomor ganjil ya Sampai ke ujung sana, nomor 25 Nah, di seberangnya ini adalah Kaliandra Timur 3, nomor 1 sampai 29 di sebelah kiri Di sebelah kanan ini, di akhir ujung sana itu nomor 32 sampai nomor 2 di awal masuk ini Kaliandra Selatan 2 Ini dia kondisinya Ya, sebelah kiri adalah nomor ganjil, sebelah kanan nomor genap Yang punya Kaliandra Selatan 1, Revisaripa ya Ini Kaliandra Timur 2 Masihkan Kaliandra Timur 2 Ini adalah Kaliandra Selatan 1, sebelah kiri ini nomor ganjil, nomor 1 sampai 25 sudah pekerjaan atap sudah mulai Ya, sama juga yang di sebelah kanan ini Dari ujung sana 36 sampai ke awal masuk ini nomor 2 Ini sudah berada di Kaliandra Raya 2 Ya, sebelah kanan ini sudah ya Pekerjaan atap Mulai dari sini, ini sudah masuk Kaliandra Raya 1, sebelah kiri nomor ganjil, sebelah kanan nomor genap Kita langsung loncat ke Kaliandra Barat 3 Nah, nomor ganjilnya nomor 1 sampai 9 Nah, Kaliandra Raya 1 itu paling ujung ini adalah nomor 83 Dimulai dari nomor 1 dari awal masuk, nomor ganjilnya ya Dari pertama masuk sana Sebelah kanan itu, atau kalau sekarang sebelah kiri kita ini adalah nomor genapnya Nomor genapnya itu Kaliandra Raya 1, nomor 2 sampai 96 Ini dia dari 96 ujung Ke kanan ini mengecil ya, nomor genap Kalian Raya 1 Kalian Raya 1 ini Punya siapa itu ya Punya Rinti Uuk ya Rinti Uuk ya Rinti Uuk ya Kita mampir sebentar ini ya Di pemasangan Bataringan Atau Hebel Ada yang bertanya di Video sebelumnya Kuat nggak itu katanya Ini adalah ukuran Hebelnya itu adalah ukuran 60 kali 1200 Eh, 60 kali 120 Seperti ini cara pemasangannya Nah, jadi kalau untuk ukuran-ukuran kecil ini ya tetap dipotong Ya Nah, kuat nggak nih katanya Kita lihat seperti ini caranya Pemasangan sampir sama dengan ini Dengan Hebel yang ukuran normal Ukuran 20 kali 60 ya Tetap pakai Pakai lem 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 mortar itu ya Tetap pakai mortar Cuman ini Nah, ada bedanya Ini dikasih Dikasih Pasak ya Pakai Pakai Apa namanya Beton Pakai besi beton Besi Besi Behel Behel Ya Kalau yang biasa kan nggak ada pakai Hebel Nah, cara motongnya juga sama Jadi bahannya sama ini Tebalnya Ketebalannya adalah 10 10 cm Ya Jadi Seperti ini Pemasangannya cepat Ya Ini ukurannya adalah Ini udah ukurannya 20 kali tingginya 40an Nah, ini setelah dipasang Setelah dipasang setinggi ini Kira-kira 1,2 meteran paling maksimum Barulah dikasih bagi sting Untuk pekerjaan struktur kolomnya Beton ini Beton pool ini Ini mereka sedang bikin bagi sting Nah, untuk pekerjaan Sebanyak ini Ya Ini tukangnya bisa mengerjakan Dua hari ini selesai Seperti ini Jadi Dengan Satu tukang Satu knack Mereka bisa masang ding-ding ini Paling lama satu minggu Sudah selesai semua Sampai Balokan Nah Seperti ini caranya Kita mau lihat caranya Masa yang masarnya Ini ukuran 1,2 dibagi 2 Ya Ukuran 1,2 meter Dibagi menjadi 60 Cara motongnya sama Sama dengan Kotong Yang biasa itu Yang bisa Yang mungkin sudah biasa Kita lihat di pasaran Ini dia ukuran 60x60 sekarang ya Nah Gimana ini Bisa lurus nggak Nah Tetap mereka nanti Pake water pass Nah itu dipasak Mungkin Dia kasih Dia kasih Angkur Kenapa ya Bagi perkuatan Ada besi betop 6 Bagi peruskan Supaya tegak lurus Ya Dengan water pass Nah itu baru Ditambah lagi Lemnya ya Dan dikasih Penyangga sementara Sampai dia Sampai Dia kering Ya jadi Seperti itulah Pemasangan Bataringan Ya Jadi dijamin kuat lah Tidak usah khawatir Karena memang ya Seperti itulah Speknya bataringan Nah ini untuk Menjaga atau Menopang sementara Nanti setelah kering Baru di copot Untuk sementara Demikian video kali ini Ya karena sudah mulai Nggak jelas nih gambarnya Sudah mulai putih-putih Kita akhiri Untuk cluster yang lain Sudah mudahan Secepatnya ya Besok Tentu usah kita datang kembali ke Cluster deluxe Ini adalah Kaliandra Kaliandra Raya 1 Sebelum mengakhiri video ini Saya akan Mampir Di Deluxe Clubhouse Kita lihat Dari luar saja Terima kasih yang sudah menonton Salam sejahtera untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton